Intro Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman ini aku lagi di rumah mama Sudah selesai sholat id dan Alhamdulillah Seperti lebaran-lebaran sebelumnya Saudara-saudara sepupu ponakan Itu pada main ke rumah mama ya untuk bersilaturahmi Jadi sengaja aku buat video seperti ini Supaya bisa mengabadikan momen-momen yang jarang ya buat aku Karena jujur aku jarang banget begitu untuk kumpul-kumpul bersama mereka Oh iya buat teman-teman semuanya yang sudah hadir saat ini di channel aku Terima kasih buat kalian semua Aku mohon maaf bila selama berteman aku pernah melakukan kesalahan Atau ada hal-hal yang aku omongin Yang sekiranya menyinggung perasaan teman-teman semuanya ya Bila ada hal-hal yang tidak menyenangkan dari video aku Jangan ditiru ya teman-teman Diambil aja yang baik-baiknya Aku tuh berharap banget semoga video-video aku dapat memberikan sedikit manfaat gitu Buat teman-teman semua Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku Jika kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe Nah teman-teman ini ponakan-ponakan aku ya Ada Diva yang kecil Kakak Elo, Kakak Ega Eva Evi si kembar Dan ada Avika sama Arshila Ini lagi ngitung uang Lucu ya anak-anak kalau lebaran kayak gini Dan itu si papi lagi sibuk nonton Youtube teman-teman Nah ini kami lagi video call ya Dan sekarang mereka sudah mau pulang Nah setelah dari sini mereka tuh nanti mau ke rumah papak tua ya Jadi kakak ipar dari mamaku gitu Nah dan setelah saudara-saudara aku tuh pulang Ini datang teman guru ya Nah dan sekarang nih teman-teman Suami sama anak-anak aku itu bersilaturahmi lagi Ke rumah papak tua ya Dan itu disana beliau Dan anak-anaknya yang tadi datang ke rumah mama Tapi kali ini aku gak ikut Karena berhubung aku sama dede ya Dede kecil Dan harusnya sih kalau punya kendaraan atau punya mobil Bisa ya Motor sih sebenarnya ada Cuma aku tuh belum berani kalau harus gendong bayi sambil bawa motor gitu ya Masih agak takut aja kayak gitu Dan jaraknya tuh lumayan jauh Jadi aku biarin suami sama anak-anak aja yang berangkat Daripada gak ada sama sekali kan Nah dan Untuk silaturahmi kayak gini juga tuh sebenarnya Hanya di hari lebaran aja kayak gini Atau ada mungkin hari-hari penting Nah seperti itu Jadi kalau sudah seperti ini dan tidak ketemu juga kan Sayang banget gitu ya waktunya Dan itu adalah kakak sepupu aku yang paling cool Dia orangnya lucu loh teman-teman Oke dan sekarang lanjut ini di rumah aku Sudah agak siang sih sebenarnya Sekitar jam 11 gitu Nah teman-teman aku tuh datang lagi Ini sama suaminya Sambil cerita-cerita Sambil makan Tapi gak lama sih mereka balik Karena tuh hari ini kan hari Jumat Jadi harus sholat Jumat gitu teman-teman Nah biasa ini ibu-ibu lagi arisan Rempong ya teman-teman Nah teman-teman di rumah pada sibuk apa Di hari lebaran seperti ini Kalau mama Alessa pulang kampung Teman-teman yang lain pada kemana pulang kampung juga Nah dan malam harinya Itu aku sama suami dan anak-anak Menyempatkan diri untuk berkunjung Atau bersilaturahmi Ke rumah mama Alia Sahabat aku dari SMP ya teman-teman Dan kalau disini Itu sudah seperti rumah sendiri Dan ini suaminya Teman SMA aku juga teman-teman Tapi alhamdulillah sampai sekarang itu Istilahnya persahabatan itu Tidak lekang oleh waktu gitu ya teman-teman Dan insyaallah selamanya Nah ini dia orangnya mama Alia Yang baik hati Lanjut dari belakang Pindah lagi ke depan Nah dan disana Dede Arsi tuh sudah ketiduran Nah ini tuh suasananya sudah malam hari ya teman-teman Jadi kami datangnya sore Tapi tuh pulangnya udah malam banget teman-teman Dan memang kalau udah sampai sini dan sudah cerita-cerita Apalagi sama bapak yang baik hati Dan mama Uni ya itu ibu dari mamanya Alia Udah cerita-cerita kayak gini tuh udah kayak keluarga gitu Dan gak mikir untuk pulang gitu Dan disini ada juga sahabat aku Mami Imel Alhamdulillah kami tuh temenan dari SMP Dan sampai sekarang tuh masih erat banget gitu persahabatannya Oke teman-teman Semoga kalian tidak bosan ya dengan video aku Dan ini sebenarnya momen aja buat aku untuk mengabadikan Semoga tahun depan, lebaran nanti Kita masih bisa buat video kayak gini Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye